Untuk memperingati Tahun Baru Islam 2023, Ikatan Remaja Masjid Kebun Sari mengadakan Gebiar Muharram Iramasari, 1445 Hijriah. Berbagai rangkaian kegiatan dari Lomba TPK, Wisuda serta pengajian ditampilkan dalam Gebiar Muharram kali ini. Beginilah suasana prosesi Wisuda, Santriwan, dan Santriwati dalam memperingati Tahun Baru Islam 2023. Sebanyak 20 santri TPK terdiri dari 11 santri putra dan 9 santri putri melaksanakan Wisuda dalam rangka Gebiar Muharram, 1445 Hijriah yang diadakan oleh Ikatan Remaja Masjid Kebun Sari. Mereka merupakan santri dari jenjang pendidikan SMP, MTS, dan juga SD. Sebelumnya telah dilaksanakan Lomba-Lomba antar Santri TPK sekelurahan Kebun Sari seperti Lomba Mewarnai, Lomba Kaligrafi Arab, dan Lomba Cerdas Cermat Pelajaran Agama Islam serta Pentas Seni Santri. Dan sebagai acara puncaknya, yaitu Wisuda Santri TPK. Tujuan diadakannya kegiatan kali ini untuk mengontrol dan juga melihat pencapaian selama satu tahun. Dengan harapan, semoga orang tua lebih mengawasi dan anak semakin giat melaksanakan pendidikan. Pengasuh TPK Kebun Sari Abdul Hakim Saraj Abdan berharap para santri TPK Kebun Sari terus menjalin silaturahmi dan memupuk semangat belajar santri yang telah mengikuti kegiatan mengaji sebelumnya. Dan semoga ilmu yang diberikan selalu berguna bagi para santri di masa depan. Yang dua juga untuk mempersatukan, juga untuk berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Untuk terutama adik-adik yang ada di PTK. Selain itu, untuk yang dewasa, yang orang tua juga tadi mengadakan pengajian akbar yang merauhkan Bapak Yajim Mahamal Solifun dari Tegarjo untuk memberikan support kepada orang tua supaya lebih menekankan lagi anak-anaknya ataupun putu-putunya supaya bisa mengaji dan belajar berada di PTK yang ada di Kisah Kebun Sari. Semoga dengan adanya Kepiarmu Haram ini bisa menambah semangat orang tua, menambah semangat anak-anak yang belajar dan juga menambah rukun tepat semua PTK-PTK yang ada di Kuran Kebun Sari. Dalam memperingati Tahun Baru Islam tahun 2023 juga dilakukan pengajian umum oleh Kiai Haji Muhammad Solifun dan pentas musik Kasima dari Maklang. Tegar Arfian melaporkan untuk Temanggung TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!